Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yang pertama Siti Munarsi dengan NIM F1A1-22010 Dan yang kedua Asat Saidina F1A1-22016 Yang ketiga Shifa Atika Rahmawati dengan NIM F1A1-22012 Dan Siti Hadijah Gemba dengan NIM F1A1-22011 Akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dari teknologi informasi Berikut adalah pokok pembahasan Selanjutnya akan masuk ke materi yang akan dibawakan oleh masing-masing anggota Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah desktop publishing Desktop publishing dimulai pada tahun 1985 Dengan diperkenalkannya Mac Publisher Pertama WSIWYG Lockout Program Yang berjalan di atas 128K asli machine tools komputer Publikasi pertama yang diketahui menggunakan desktop publishing Untuk diproduksi masak dan dijual publikasi adalah kitab barter Di Comparable River British Columbia Yang mulai menerbitkan pada bulan Oktober 1984 Selama tahun-tahun awal Desktop publishing mendapatkan reputasi buruk Dari pengguna yang tidak terlatih Yang kurang terorganisir Menciptakan efek tebusan catatan lockout Kritik yang akan dikenakan lagi terhadap awal web Penerbit satu dosa warsa kemudian Namun beberapa mampu mewujudkan hasil yang benar-benar profesional Selanjutnya untuk poin kedua yaitu peralatan kerja dengan work Dimana peralatan kerja dengan work ini ada tujuh Yang pertama yaitu Title bar, menu bar, tool bar, ruler, scroll bar, status bar, dan kursor Kita lanjut pada pen ketiga yaitu proses pengolahan kata Ciri khas dari software pengolahan kata ini secara umum yaitu Untuk mengolah mulai dari karakter, kata, kalimat Yang akhirnya akan membentuk suatu paragraf Dimana kumpulan dari paragraf ini akan membentuk suatu halaman Sekumpulan dari halaman ini akan membentuk suatu naskah Nah naskah ini biasa kita sebut sebagai file atau dokumen Untuk menjalankan Microsoft Office Word 2007 Kita bisa menggunakan dua cara Yang pertama itu melalui menu start Yang kedua melalui desktop Untuk melalui menu start Langkah pertama yaitu kita bisa mengklik tombol start Kemudian kita klik all program Kemudian Microsoft Word Kemudian kita klik lagi Microsoft Office Word 2007 Selanjutnya yaitu melalui desktop Dimana melalui desktop ini ada tiga cara Cara pertama yaitu kita bisa mengklik dua kali Atau double klik shortcut Microsoft Office Word 2007 Kemudian cara yang kedua yaitu Klik kanan mouse shortcut Microsoft Office Word 2007 Kemudian klik open Untuk proses pemulaan kata selanjutnya yaitu Menutup atau mengakhiri Microsoft Office Word 2007 Kemudian menutup dokumen Kemudian membuat dokumen baru Dan yang terakhir adalah menyimpan dokumen Perkenalkan nama saya Siki yang berkambar Dengan nama saya Siki yang berkambar Dengan nama saya Siki yang berkambar Pada materi kali ini saya akan membahas Poin keempat yaitu Statistik dan analisis data Statistik adalah sebuah proses pengalaman data Yang melukti pemeriksaan Pembersihan transformasi Temprosesan dan pemodelan data Tujuannya adalah untuk menemukan informasi Yang berguna dan dapat digunakan sebagai dasar Dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan Analisis data merupakan sebuah proses Pemeriksaan pembersihan transformasi dan pemodelan data Dengan tujuan untuk menemukan informasi yang bermanfaat Menginformasikan kesimpulan dan mencukup Pengambilan keputusan Pada poin kelima yaitu Software statistik Software statistik atau perangkat guna Analisis statistik Mengacu pada alat yang membantu Dalam pengumpulan dan analisis data Berbasis statistik Untuk memberikan wawasan berbasis sains Tentang pola dan trend Metode analisis statistik Seperti analisis regresi Dan analisis time series Biasanya sering digunakan Dalam data scan Software dapat dibagi menjadi tiga yaitu Berbasis menu Berbasis sinteks Dan kombinasi antara kedua Baik saya akan menjelaskan materi Tentang alat pengolah masa depan Dengan teknologi komputer yang ada saat ini Agak sulit untuk dapat membayangkan Bagaimana komputer masa depan Dengan teknologi yang ada saat ini Saja Kita seakan sudah dapat menggenggam dunia Dari sisi teknologi Beberapa ilmuwan komputer Meyakini Suatu saat Tercipta apa yang disebut dengan Biochip Yang dibuat dari bahan protein sintetis Secara prinsip Ciri-ciri komputer masa mendatang Adalah lebih canggih dan lebih murah Dan memiliki kemampuan Di antaranya Melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir Serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia Ini berarti Komputer memiliki kecerdasan buatan Yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia Dan materi kelima Kita akan membahas mengenai spreadsheet Spreadsheet adalah aplikasi atau program komputer Yang digunakan untuk memanipulasi Menangkap dan menampilkan data yang disusun Dalam kolom dan baris Spreadsheet sendiri memiliki fungsi Untuk membuat laporan keuangan Penjualan Pembalian Menghitung formula Membuat tabel lembar kerja Dan banyak lagi Aplikasi spreadsheet memiliki banyak fungsi Termaksud membantu dalam membuat tabel data Mampu mengulangka dalam bentuk grafik Dapat digunakan dalam hal statis Membantu membuat lembar kerja Baik, untuk materi selanjutnya adalah Visualisasi ilmiah Visualisasi ilmiah adalah cabang ilmu interdisipliner Yang berkaitan dengan visualisasi fenomena ilmiah Ini juga dianggap sebagai Bagian dari grafik komputer Dan cabang ilmu komputer Tujuan visualisasi ilmiah adalah Untuk menggambarkan data ilmiah secara grafis Untuk memungkinkan para ilmuwan memahami Mengilustrasikan Dan mengumpulkan wawasan dari data mereka Salah satu contoh paling awal dari visualisasi ilmiah Tiga dimensi adalah Permukaan termodinamika Maxwell Yang dipahat di tanah liat pada tahun 1874 Oleh James Clerk Maxwell Teknik visualisasi ilmiah modern ini Menggunakan grafik komputer Visualisasi ilmiah menggunakan grafik komputer Semakin populer seiring dengan semakin matangnya grafik Aplikasi utama adalah bidang skalar Dan bidang vektor dari simulasi komputer Dan juga data terukur Baik, untuk materi selanjutnya adalah Perhitungan risiko Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran Risiko juga dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan Atau berlawanan dari yang diinginkan Dalam industri keuangan Pada umumnya Terdapat suatu jargon Yaitu High risk bright about high return Artinya Jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar Akan dihadapkan pada risiko yang lebih besar pula Risk and return Adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi Yaitu Baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode Akutansi Semakin tinggi tingkat pengembalian Maka semakin tinggi pula risikonya Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi Maka semakin besar pula risiko yang akan timbul dari investasi tersebut Baik sekian dari hasil presentasi kami Kelebih dan kurangnya mohon dimaafkan Wabilahitabikuludaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh